Intro Oke shalom semuanya, selamat malam Di kesempatan hari ini saya mau membawakan renungan Yang dengan tema fokus kepada Tuhan Kalau bicara fokus kepada Tuhan Kalau ditanya pastinya semua orang Kristen, semua anak-anak Tuhan Pasti berkata yes gue fokus kepada Tuhan Tapi pertanyaannya apakah kita benar-benar hidup kita fokus kepada Tuhan Itu kita bisa lihat dari keseharian kita Nah yang namanya fokus butuh konsentrasi Yang namanya fokus butuh konsistensi Kayak seperti kalau kita menyetir kendaraan Harusnya kita fokus kepada lihat di jalan Melihat spion kita Sehingga kita gak untuk menghindari apa yang kecelakaan itu Contoh yang gak terlalu lama Kayak seperti tadi saya dalam perjalanan pulang Di sekitar Cipondo, Danau Cipondo lewat dikit Itu saya lihat ada orang di pinggir jalan lagi ngebersihin AC gitu loh Saya pikirnya orang ngapain kok ngebersihin AC Cuma ya mata ngelirik sedikit gitu loh Tapi cuma sepersekian detik itu sebenarnya mobil di depan udah Kalau gak kena rem udah langsung bisa nabrak gitu loh Nah itu maksud saya Kita kalau gak fokus Ya akhirnya dalam kita berkendara kita bisa menyebabkan Celaka buat kita atau orang lain Nah begitu pun juga dengan kita dalam kehidupan rohani ini Kalau kita gak fokus Tentunya kita gak akan bisa mengalami Apa yang namanya kemenangan demi kemenangan Atas pergumulan dan masalah Yang namanya kita hidup Nih Bapak Ibu ya Gak akan lepas lah dari yang namanya masalah Gak akan lepas dari yang namanya pergumulan Baik pergumulan itu bisa berupa Masalah keuangan lah Masalah hubungan antara suami dengan istri Atau dengan mertua atau dengan anak Masalah pekerjaan Masalah bisnis Intinya semua masalah itu bisa ada dalam hidup kita Intinya kita bisa keluar gak sih sebagai pemenang Kita bisa keluar gak sih Menang atas masalah itu Salah satunya kunci kemenangan kita atas setiap problem hidup Salah satunya yaitu fokus kepada Allah Fokus kepada Tuhan Nah kita saya mau belajar Kita malam hari ini kita belajar Dari yang namanya pribadi yang luar biasa Yang namanya Daud Kita udah tau lah Dalam 1 Samuel 17 perikopnya yaitu Daud melawan Goliath Seperti yang kita tau Goliath itu kan sesuatu yang Raksasa yang besar Tingginya 6 hasta Sehingga menantang seorang Buel seorang lawan seorang Antara orang Filistin dengan orang Israel Ditantang nih ceritanya Ada gak yang bisa berhadapan Saat itu posisi semua Apa tuh tentara Israel Pada takut gitu loh Karena apa Ya iya Yang dihadapi itu adalah Seorang Yang boleh dikatakan raksasa lah Tingginya menom hasta Nah dari kisah Daud ini kita belajar Sebenarnya dari kisah Daud kita bisa belajar banyak Tapi salah satunya Yaitu bagaimana kita bisa belajar Kita bisa melihat bagaimana Daud itu Dia bisa berani melawan Goliath Dia bisa menang melawan Goliath Itu bukan karena hebatnya dia Bukan karena hebatnya dia melempar batu Tetap di posisi dahinya si Goliath Tapi lebih daripada itu Kita bisa belajar bagaimana dia berfokus hidupnya Kepada Allah Bahkan kalau kita lihat dalam 1 Samuel 17 Ayat yang ke-37 saya bacakan Pula kata Daud Tuhan yang telah melepaskan aku Dari cakar singa dan dari cakar beruang Dia juga yang akan melepaskan aku Dari tangan orang Filistrin itu Kata Saul kepadanya Pergilah Tuhan menyertai engkau Yang luar biasa Kita tahu ya Daud itu seorang yang biasa Daud itu seorang gembala Kambing domba Ayahnya Yang bernama Isai Nah Dia bisa Setelah pengalaman hidupnya Dia menjadi pengembala Dia bisa membunuh berluar Membunuh binatang-binatang buas Dengan Yang dia percaya itu berasal dari Tuhan Nah Kunci jawaban kita di malam hari ini Bagaimana kita bisa Seperti Daud Yaitu Salah satunya Kita punya Sikap yang Sama seperti Daud Sikap seperti Daud itu apa sih Yang dia bisa berfokus kepada Allah Yaitu dia punya waktu Yang kualitas yang Yang cukup Bersama dengan Tuhan Kita bisa lihat dalam Masmur Masmur 16 Ayat yang ke-8 Masmur 16 Ayat yang ke-8 Mengatakan Seperti ini Aku senantiasa Memandang kepada Tuhan Karena ia berdiri Di sebelah kananku Aku tidak goyah Dikatakan Aku senantiasa Berarti Dia selalu Memandang Kepada Tuhan Karena dia percaya Bahwa Tuhan itu Pribadi yang gak pernah Meninggalkan dia Bagaimana kita bisa fokus Kepada Tuhan Yaitu Kita bisa meluangkan Waktu Kita Baik pagi hari Ataupun malam hari Ataupun Mungkin dalam perjalanan kita Menuju kantor Itu kita punya Waktu untuk Tuhan Waktu untuk Tuhan Buat saya Pribadi Ya Mau gak mau Dalam bentuk saat edus Nah disitu Kita bisa belajar Kita bisa tahu Sifatnya Tuhan Dan saya percaya Kalau kita lihat Sekarang latar belakangnya Daud ya Dia seorang pengembala Kambing domba Tapi dia hidupnya Penuh dengan pujian Penyembahan kepada Tuhan Ya kan Sehingga dia percaya Hidup apapun Tuhan menyertai Nah Masalahnya Kita anak-anak Tuhan Terkadang Hidup kita gak fokus Kepada Allah Karena apa Kita terkadang Terjebak Kedalam Suatu rutinitas Kedalam Terjebak Kedalam Sesuatu yang membuat Kita tuh Gak bisa punya Waktu yang dekat Kepada Tuhan Kalau punya waktu Yang dekat Kepada Tuhan Di saat dia lagi Ada masalah Kita bisa seperti Daud Aku senantiasa Memandang kepada Allah Dalam sepertinya Itu dalam Masmur 16 ayat 8 Jujur Di minggu ini Saya juga ada Tegoran Dari Tuhan Lewat Renungan pagi Bahwa Seringkali ya Saya tuh bisa Oke lah Kita bisa bersatu Duh pagi Tapi Pas malem Karena Saya pulang Jam 8 malam Setengah 9 Udah capek Makan Istirahat Doa sebentar Tidur gitu Jadi gak ada Waktu untuk Mungkin Penyembahan Atau ngobrol Segimana gitu Nah itulah yang menjadi Penegorannya Karena apa Terjebak ke dalam rutinitas Sehingga waktu kita Gak ada Sehingga kalau di saat kita Waktu gak ada Yang ada pikiran kita tuh Apa ya Gampang terdistorsi Untuk Hal-hal yang negatif Nah Itulah pentingnya Yang saya mau bagikan Bagaimana kita bisa fokus Kepada Tuhan Fokus kepada Tuhan Salah satunya Yuk kita bisa meluangkan Waktu kita Itu kunci utama Kunci dasar Tanpa itu Buat saya pribadi ya Kita gak akan Pernah bisa keluar Dari Pemenang Atas setiap masalah Dan Pergumulan kita Kita bisa belajar dari Daud Daud punya pengalaman Bersama Tuhan Sehingga dia bisa mendatangi Masalah Gue lihat itu Yaitu Bahwa apa Dia percaya Tuhan menyertai Maka dia bisa lawan Sama Gue lihat dalam kehidupan kita tuh banyak Seperti yang saya bilang di awal Bisa masalah Kehidupan Masalah keuangan Masalah pekerjaan Masalah hubungan suami istri Ataupun dengan anak Ataupun dengan mertua Masalah bisnis Semuanya ada Tapi intinya Bagaimana Itu Kita bisa Melewati masa-masa Yang penuh dengan tantangan itu Dengan mengedebankan Tuhan Di dalam hidup kita Salah satunya yaitu Luangkan waktu bersama dengan Tuhan Tanpa luangkan waktu bersama dengan Tuhan Kita akan mudah Terdiskusi dengan dunia Dan lebih fokus Mendengarkan Kata-kata dunia Dibanding Kata-kata firman Sekian Kebenaran firman Yang saya mau bagikan Di komsel hari ini Sebelumnya kita berdoa Sebelum kita sharing Bapak berdoa dan mengucap syukur Tuhan di malam hari ini Jika kami mau belajar Dari seorang Kisah yang luar biasa Kisah Raja Kisah Daud Yang berperang melawan Goliat Yang banyak aspek Yang bisa kita pelajari Tapi di malam hari ini Kita belajar Mengenai aspek Yaitu bagaimana Berfokus kepada Tuhan Lewat dari Sikapnya Daud Daud bisa Pede Melawan Goliat Karena dia percaya Tuhan menyertai Kenapa dia bisa pede Karena dia percaya Tuhan menyertai Kenapa Tuhan menyertai Karena dia selalu Meluangkan waktunya Untuk Tuhan Bahkan dalam Masmur 16 ayat 8 Dikatakan Aku senantiasa Memandang kepada Tuhan Karena dia tahu Tuhan yang gak pernah Meninggalkan dia Ajar kami Rok Kudus Di malam hari ini Ingatkan kami Untuk kami senantiasa Punya waktu Kisah kami punya waktu Hubungan dekat Kepada engkau Maka segala apapun Tantangan dalam hidup kami Ataupun kehidupan kami Fokusnya Kepada engkau Bukan kepada dunia Kami percaya Di saat hidup kami Fokus kami Kepada Tuhan Maka pertolongan Maka Kemenangan demi kemenangan Dan bahkan kita bisa menjadi berkat Buat orang Karena orang melihat kita Itu kita bisa Walaupun badai Dalam hidup Ataupun kehidupan kita Itu benar-benar mencerminkan Tuhan Dalam hidup kita Terima kasih Tuhan Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Dan kami siap Untuk bersyaringkan Mungkin dari pengalaman Pengalaman dari individu Yang hadir Di malam hari ini Yang kami percaya Itu bisa menjadi berkat Buat kami semuanya Terima kasih Tuhan Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan